si moh lawan si moh si moh si moh si moh wuuuh ya mabro apa kabar semuanya jadi kali ini mabro gue bakal bagiin rekomendasi senjata terbaik di Call of Duty warzone mobile nih mabro untuk kalian para player warzone ya dan pastinya ini enak banget dan juga meta mabro ya ini gua dulu udah sering banget sih bagiin tiap season untuk para player CODM mabro ya dan Alhamdulillah yang banyak yang suka mabro jadi kalian harus pakai ini juga deh mabro karena gua nggak mungkin ngasih yang fake-fake ya karena gua juga main warzone sekarang nih ya diantaranya yang menjadi favorit gua karena gua seorang raster yaitu ada SMG HFM ini mabro yang pertama ini buat middle-range to long-range ini enaklah mabro tapi kalau seolah close range namanya SMG jangan ditanya lah bro ya ini OP dan menurut gua ini yang paling meta diantara semua senjata SMG ya terus selanjutnya ada striker 9 ini fairnya terkenceng banget buat main close range pasti auto kill banyak main di mode MP si mabro ya kayaknya sih kalau buat close range striker 9 sama HRM sih kayaknya sih striker 9 ya tapi HRM ini enak banget buat segala kondisi mau bro Mare kalau misalnya main battle royale sih kayaknya enakan mainnya pakai HRM ya tapi kalau HRM ini itu udah dari season 2 sebelumnya meta bahkan di warzone PC juga udah metamabro terus selanjutnya ketiga ini ada battle rifle SOA subverter ini baru mabro ya dan ini meta banget ya kalau battle rifle menurut gua itu tengah-tengah antara LMG dan result rifle lama bro pastinya nori coil dan damage-nya tinggi apalagi kalau kalian pakai attachment dari gua ya kan itu pastinya OP lanjutnya keempat ini cocok banget sih buat kalian yang suka ngendok tapi ngendoknya tuh kayak di atap rumah ya mainnya jarak jauh ya nge-spam mainnya nyantai gue saranin kalian pakai LMG Brune MK9 ini tuh menurut gua LMG terbaik over power daripada LMG lainnya mabro bakal siata gua nih ya LMG ini Brune MK9 belum max level dari awal grinding no attachment itu tuh udah nori coil bro asli jarak jauh mabro tapi sebaiknya dinaikin level dulu ya karena attachment itu penting banget ya di game Call of Duty ini terus selanjutnya kelima ini mabro gua lagi suka juga pakai sniper mabro ya dan pasti snipernya ini yaitu one shot one kill gua jamin bahkan no attachment tetap bisa satu hit tapi kalau no attachment itu buka skopnya pasti lama dong itu penting banget kan buat quickscope ya kan kalau di game FP sangat penting yaitu XR Castle kerma bro tapi gue saranin kalau buat battle royale ya usahain mabro tembak kepala karena ya kalau misalnya nggak kepala ke badan itu kadang kalau musuhnya full armor itu enggak satu hit mabro ya jadi gua saranin usahain tembak badan kata selama bro ya tapi kalau buat main di mode multiplayer gua jamin deh nembak badan ke atas langsung ko musuhnya mabro ya tiap pokoknya tinggal kalian naikin aja levelnya buat dapetin attachment supaya bisa quickscope lebih cepat itu penting banget ya kan buat kalian suka freestyle freestyle dari CODM itu kan pasti sangat berguna ya terus yang ke-6 sampai 10 ini senjatanya optional mabro ya gua akan bahas cepet aja gua kasih tahu nama senjatanya ya yaitu salah satunya itu pistol Reneti ini mabro gua kasih tahu disini di gears up ya terus kita langsung aja buka yang sebentar sebentar tunggu agak delay kita buka ini nah nih Reneti kalian harus pakai mabro ya maksim levelnya kasih attachment terbaik mabro attachment di YouTube banyaklah kalian coba mabro ini Reneti itu udah kayak SMG yang bisa middle-range sampai long-range tapi ya middle-range aja dan ini instan kill para Pak asli ini OP serius dah gua saranin kalian coba ini buat para play sniper sekendarinya coba Reneti aja sih ya itu gua saranin ya untuk senjata rekomendasi ke-6 nya nih mabro ya terus yang ke-7 ini ada tahun 7 nih gua kasih tahu RAM 7 guys nah langsung aja gua kasih tahu tes menit untuk RAM 7 ini BTW senjatanya sih udah di nerf mabro ya ini senjatanya udah di nerf di baru di season ini baru pas update ini mabro di season 3 ini di nerf padahal sebelumnya ini OP ini menurut gue salah satu yang meta di season sebelumnya tapi sekarang menurut juga udah di kalahin sih sama better rifle SOA itu ya oke tapi masih worth it serius kalian coba deh masih worth it ini ya buat jarak jauh juga oke pokoknya ini masih enaklah tapi ya lu tahu lah diantara senjata yang enak pasti ada yang lebih enak ya itulah ini sebut meta ya kan dan ada adeknya ya kan adeknya ini tuh RAM 9 wabru ya tahun 9 ini dia ya sama ya tapi ini versi SMG jawa bro nah ini juga enak serius kalian cobain deh wabru ya mirip ya kayak kita pakai striker lah ya tapi kayaknya resi lebih jauh deh ya ya nih kalian cobain aja terus habis itu ada lachman 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 ini ini abis dibuat ya lachman ini abis dibuat di season ini mabru kalian bisa lihat patch notenya ya lachman ini kicilain kalau dicode mauro gue suka ini ya pas awal-awal main warzone gua suka ini wabru tapi ini jarang ada yang pakai lah maksudnya pro player top player pada suka pakai HRM ya senjata-senjata kalau seperti itu untuk SMG ya tapi ini merupakan masih oke sih buat jarak dekat ya lumayan instan juga ya wabru dan selanjutnya ini ada shotgun kalau shotgun ini gue saranin kalian pakai haymaker ya ini kalau disposes membuat wabru asli rusuh banget kalian misalnya main multiplayer nih ya main disipin bah udah gini sih bisa jadi penguasa ya eh tapi tetep lah kalian harus perlu yang namanya latihan ya man teman oke ya itulah mabru ya gue udah sebutin 10 senjata ya mabru ya gue udah sebutin 10 senjata dan gue tunjukin deh ya apa ya favorit gue favorit gue gini contohnya HRM kalian bisa copy aja tes mana ini enak banget banget ya dan kayak magazine 50 round-round itu kayaknya kewajib ya soalnya ketika kita habis ngekill satu orang nih kita tuh harus kayak banget reload gitu tapi kalau misalnya kita punya magazine banyak mabru itu pastinya kan kita bisa ngekill dua atau tiga lagi tiga player sekaligus ya kan kalau misalnya magazine lu kayak cuma 20 50 rundong 30 doang itu satu atau dua lah ya bisa tiga kalau misalnya lu nembaknya ya jelas gitu kayak kepala nembaknya gitu ya kadang musuh knok dulu Nah itu kan kita harus nge-end nah itu yang bikin peluru abis ya kan karena kalian bisa pakai pisau ya tapi kalian pisau pisau itu oke nyambit-nyambit nggak semua attachment bakal gua bagiin dari rekomendasi ini gua kasihnya yang bener-bener gua pakai banget ya nah ini RAM 7 ini masih kepake serius nah ini lu bisa pakai lah RAM 7 walaupun ini di nerf ya tapi ini masih oke ngeblok nah ini attachmentnya kalian bisa lihat ya langsung kembalikin lagi dan habis itu kita lanjut ke mana ya lo tau gua lainnya nah ini frostbite ini Star Trek ke sembilan ya sini striker sembilan kalian boleh ikutin juga teh cuman ya oke ya misalnya kalian ngerasa buat middle-range to long range-nya kurang ya kan buat main battle royale ya kalian bisa udah pakai barrel yang namanya ini nah yang long barrel Oke let's go dan apalagi yang harus kasih tahu ya yang lainnya kayak mk9s XR ake stalker ponnya lu tinggal baca aja deh mabu attachmentnya ya ini kan gua masih belum Max level tapi ini senjata-senjata udah gue coba ya senjata-senjata ini tuh udah op oke parah cuy ya asli udah gue coba jadi menurut gua eh gua rekomendasi ini nih ya bukan fake gitu loh tapi emang kenyataan gitu bahkan no attachment pun bisa ngebantai-bantai teman-teman ya dan ini ini udah pasti ini soa supporter ini walaupun gue masih level 11 tapi ini attachmentnya udah oke mabu kalian bisa lihat tuh ya nama-namanya temennya udah kelihatan ya jadi tinggal kalian copy kan saja Bro di oke oke dan kayaknya gue bakal mau main battle royale nya sekarang dengan lot out-out favorit gua diantaranya lo favorit gua kalau main battle royale nih yang lo terdua ini atau yang tiga ini malu tiga ini sih oke sih soalnya kan Frostbite Striker 9 ini ya menurut gua juga meta ini tuh ada skinnya gitu di gua jadi ku pengen pakai ya kan oke udah yuk langsung aja baru kita main deh pada lama-lama yuk let's go yuk malam bro kita sudah di battle royale dan saatnya kita langsung gaston ya terkini coba lot out-outnya ya itu karakter gue tuh maafri shimau tuh ya Godzilla putih cuy ya musuhnya Godzilla ya betul kalian harus nonton dah seru banget filmnya cuy Godzilla yang baru sekarang temenan nama si Kong dan keluar tuh skin-skinnya tuh sama Skarking mu musuhnya Godzilla si Godzilla nya si Shima ini udah keluar juga dan harganya tuh 300 ribu kalau dibeli di gamenya nih nah tapi kalau lu pada top up di website gua ya itu harganya tau gak berapa cuma 140 ribu coy 140 ribu doang hahaha ya betul 50% legal lagi aman tapi ngantri guys ya jadi ya sorry-sorry aja misalnya kalian yang beli juga ngantri lah prosesnya gimana usia guys mana usia temen temen kejar ngasih kejar ngasih kejar ngam mana nih berapa si mo lavan si mo si mo lavan si mo si mo lavan si mo wuuu bikin kayak gtil aku ga Halo? 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 Wah! Ampun, ampun! Halo? Eh si cute lagi kita! Ini kejia bro Tapi Latchmen juga wapetah ya bro Jadi kalian jangan Jangan ini Jangan underestimate Latchmen ini The best juga ini sanyata nih Tidak ada di sini 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 Jangan lakas Tidak ada di sini Halo? saya pernah apa sih teman-teman gila ganggu aja ya bro ganggu aja nih simon nih kawan coba-coba lah kau aduh coba-coba lagi dia tapi tak paham aku sudah nih ya masuk rata loh Stryker 9 ya halo cocek dulu ya nah seperti itu ada orang lagi mau gak tau sih saya tidak ada kali ya gua mau naik ke atas gua naik ke atas gak usah beli laut itu 100 meter tuh laut itu gua mau beli laut tadi oke nah sama bro jawab ya dan gua kasih tau ke kalian ternyata yang bikin lag tuh kadang kalau kita wifi jelek bikin lag juga gua mau pake yang SL super flokter kayaknya gua mau pake yang SL super flokter kayaknya terima kasih kabur dulu gak sih guys tapi kita lawan kita lawan mbak 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 Aku mau kesan dulu. Tetaplah berhati-hati. Anu musuhnya. Ini ada orang abis. Bidah bohong aku. Asmong. Masih klock deh. Ada temennya. Ada PS3. Tinggaskan lagi. Jangan perjalanan. Ini dia mau berlalu bagus ya. Kita inspect dulu. Hahaha. Masih banyak ternyata di luar. Tungguin, net. Tungguin, tungguin. Tungguin. Kita kasih tau. Senjata kita yang nol recoil ini. Walaupun. Macam red dot scope nya. Mantep ini. Tungguin. Apa itu? Seorang abis. Diorang abis. Diorang abis ya. Something. heritage. Studi. Samusun. BAM! Terima kasih telah menonton 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 kita samperin ya tenang kita harusnya Watch for movement Watch for movement Keep it up Halo Jangan, coba, coba Jangan, coba, coba Pertama, bro, ya Kukil, kan Bagus, nih Ini C.P.R. Sniper, kali kita Dari atasnya, gimana bang Dari atasnya, gimana bang Dari atasnya Dari atasnya Dari atasnya Dari atasnya Nanti Tangga disini ada, kah Ada tangga, kah Disini Tangga Tidak ada, pak Tau lah gimana cara naiknya Masih, tangga, nih Dulu deh, kawan, naik dulu Dari atasnya Dari atasnya gu Diit Dari atasnya Dari atasnya Sia Damан gimana itu dibokong aku tapi temanku pasti memenangkannya sih ku yakin itu pasti temanku memenangkannya guys itu kelewatan itu bang nice siapa kekal paling banyak siapa kekal paling banyak uang mantap tuh damage nya banyak banget gua ya kan ini emang SOA tuh mantep banget ya guys sama Striker tadi manain banget tuh ya kan ini emang SOA mantep banget ya sama Striker tuh mantep banget ya jadi paling banyak gue nih diantara temen-temen gue wuuh ya udah mabro kayak gitu aja untuk video kali ini makasih banget ya udah menonton dan untuk kalian yang pengen top up warzone battle pass blacksell atau CP buat beli skin bundle itu tanah nanti bakal dikirim dalam bentuk bundle atau skin mabro ya murah banget dah pokoknya langsung aja ke website gua www.adazelstar.com atau kalian lagi cari aku nyim sultan langsung aja follow instagram at kita jemputin ya udah segitu aja mabro ya makasih terima kasih banget udah menonton see you mom to dadah semua yudah dadah semuanya ya see you next